Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to Serif Channel lama gak ketemu terakhir saya upload video sekitar 2 bulan yang lalu dan itu di saat burung kesayanganku si burung terkukur silver atau terkukur warna silver itu ditembak orang dan itu kondisinya cukup parah karena kondisi tertembaknya itu di bagian dada tembus di bagian dada lainnya jadi itu kondisinya sangat parah sekali dan di momen tersebut saya cukup marah dan sedih karena saya sampai sekarang juga gak tau siapa pelakunya dan saya juga sempat berpikir sebenarnya cukup sulit buat diselamatkan burung kesayanganku tersebut dan di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang burung itu kira-kira gimana perkembangannya setelah saya terakhir upload 2 bulan yang lalu dengan kondisi burung habis tertembak langsung aja guys oke guys jadi ini adalah video pertama kali yang saya ambil sekitar 2 bulan yang lalu momen di saat burung kesayanganku habis ditembak orang dan saat itu kondisinya cukup parah momen tersebut saya cukup pesimis bahwa burung tersebut akan selamat melihat kondisi luka yang diterimanya sangat amat parah guys pada saat tersebut saya cukup bingung apa yang harus saya lakukan dengan kondisi burung yang habis tertembak dan saya mendengarkan saran dari salah satu seorang teman dan inilah yang saya lakukan di momen tersebut ini adalah kondisi 2 hari setelah burung tertembak dan kondisinya burung tersebut sangat lemah dan dia gak bisa makan sendiri dan di momen tersebut hal yang saya lakukan saya menyiapkan bubuk kopi yang mana tujuannya bubuk kopi ini saya akan balutkan ke bekas luka agar luka bekas tembak yang diterima burung tersebut cepat mengering sebelumnya ini saya bersihkan bulu-bulunya sebelum saya taburkan bubuk kopinya guys jadi momen saat saya menaburkan bubuk kopi di area luka burung saya skip guys karena disini saya gak mau menunjukkan video yang menampilkan luka burung tersebut jadi ini update hari ke-3 setelah terjadinya insiden penembakan oleh orang yang gak bertanggung jawab dan alhamdulillah sampai saat ini burungnya masih mampu bertahan dan ternyata setelah saya jack burung ini tertembak itu lumayan keras guys jadi pelurunya gak nyangkut di dalam tubuhnya tapi dia tembus dari sisi atasnya sini jadi dia tertembak dari sebelah sini dan tembus sampai sisi atasnya hal ini saya lakukan karena burung masih belum mampu buat matuk matuk makanannya sendiri ketika dia mengambil makanannya otomatis jatuh jadi terpaksa saya bantu lolos dia hanya matuk-matuk tuk-tuk-tuk tapi dia gak mampu buat mengangkat makanannya masuk ke dalam mulutnya dan alasan saya melolos menggunakan kacang hijau karena kacang hijau ini ukurannya cukup besar jadi kita gak terlalu banyak-banyak memasukkan mungkin sekitar 15 budiran saya lolos setiap sekali makanannya 15 budir dan karena lukanya ini cukup parah saya kurangi minuman atau saya kurangi cairan yang masuk ke dalam burung ini biar lukanya cepat kering dan sebagai gantinya kacang hijau ini saya rendam semalaman jadi ketika dia makan kacang hijau ini secara tidak langsung kacang hijau ini sudah mengandung cairan karena sudah direndam semalaman dan sudah mengembang satu satu dua jadi saya membantu meloloh burung ini kurang lebih saya lakukan selama 2 mingguan dalam 2 minggu tersebut setiap hari saya meloloh burung ini dengan kacang hijau yang sudah saya rendam semalaman dan mengurangi kadar air yang masuk ke tubuh burung ini biar lukanya cepat sembuh jadi untuk kondisinya berat badan burung ini menurun cukup jauh dan kondisi lukanya ini sebenarnya sudah lumayan mengering sudah ada mendingan lah dari saat pertama kali ditembak ini saya taburi kopi biar cepat kering terus ternyata dari tembakannya ini saya khawatirnya itu pelurunya di dalam guys tapi saya amati di sebelah sini ternyata sebenarnya dari sini tembus ke sini jadi sebenarnya pelurunya itu keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini adalah kondisi burung setelah 2 bulan setelah insiden penembakan alhamdulillah burungnya sudah sehat kembali dan dia sudah mulai ngacar lagi dan seperti sebelumnya saya amat sangat jarang sekali meletakkan burung ini di dalam sangkar jadi saya lepas liarkan mudah-mudahan gak ada kejadian burung seperti sebelumnya lagi burung ini ditembak orang yang gak bertanggung jawab menghitung hari detik demi detik menunggu itu kan menjamu tapi ku sabar menanti jawabmu jawab cintamu jangan kau beri jangan kau beri harapan para aku seperti ingin tapi tak ingin karena ku minta dalam sihatimu bukan pura-pura Terima kasih telah menonton